bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak semua bagaimana kabarnya di rumah ya kali ini berjumpa dengan pak guru dalam materi pendidikan agama islam ya sebelum memulai pelajaran kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya berdoa dimulai bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah rabbi zinni ilman warzukni fahman selesai ya kali ini kita akan mempelajari tentang sikap jujur nabi muhammad sallahu alaihi wassalam siapa yang tahu siapa nabi muhammad sallahu alaihi wassalam ya nabi muhammad adalah nabi terakhir yang diturunkan oleh Allah s.w.t yang diutus untuk kita semua ya ada berapa nama-nama nabi ya nama-nama nabi terdiri dari 25 nabi yakni dari adam sampai dengan nabi muhammad sallahu alaihi wassalam ya nabi muhammad sallahu alaihi wassalam terkenal dengan sikap kejujurannya beliau selalu jujur dalam perkataan maupun perbuatan ya jadi kita harus jujur dengan dicontohkan oleh nabi muhammad sallahu alaihi wassalam ya nabi muhammad terkenal dengan sikap kejujurannya oleh karena itu kita dianjurkan untuk berlaku jujur lawan dari jujur adalah berbohong ya jadi kita semua tidak boleh berbohong siapa yang siapa yang suka berbohong ya berbohong adalah lawan dari sikap jujur perbuatan bohong adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji nabi muhammad itu ketika beliau menjadi seorang pedagang beliau menjadi pedagang yang sangat jujur ketika beliau menjadi seorang pemimpin beliau menjadi pemimpin yang sangat jujur oleh karena itu dengan sikap kejujurannya beliau diberikan gelar gelar itu dinamai dengan al-amin gelar al-amin gelar itu diberikan oleh Allah s.w.t gelar itu diberikan kepada nabi yang terkenal dengan sikap kejujurannya jadi kita harus berlagu jujur kepada semua orang berjujur kepada diri sendiri bersikap jujur kepada kedua orang tua teman dan semua orang oleh karena itu kita tidak boleh melakukan perbuatan bohong bohong itu perbuatan yang sangat tidak ter uji kali ini pak guru akan memberikan sebuah lagu kepada kalian berjudul tentang aku anak jujur lagunya nanti bisa kalian hapalkan kemudian kalian tulis kemudian kalian hapalkan dan nanti diprapekan di rumah masing-masing judul lagunya aku anak jujur lagunya seperti ini 1 2 3 jadi anak jujur dicintai Allah jadi anak jujur kebanggaannya rasul janganlah kau ragu dan janganlah bingung jadi anak jujur pasti kamu beruntung ya itu lagunya pak guru ulangi sekali lagi jadi anak jujur dicintai Allah jadi anak jujur kebanggaannya rasul janganlah kau ragu dan janganlah bingung jadi anak jujur pasti kamu beruntung ya itu lagunya nanti kalian coba ditulis di rumah lagunya kemudian dihafalkan ya kemudian coba praktikan nyanyian itu ya kemudian apa keuntungan dari sikap jujur keuntungan dari sikap jujur nanti kalian akan banyak memiliki teman karena kamu orangnya jujur jadi kepada teman pun bersikap jujur kepada orang tua bersikap jujur kita berlaku jujur jadi nanti kalian banyak disayang oleh teman disayang kedua orang tua disayang bapak ibu guru kemudian disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi sekali lagi kalian harus bersikap jujur seperti yang dicontokkan oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam ya jangan malah berbohong berbohong itu perbuatan yang tidak terpuji ya tugas untuk kalian nanti kalian untuk mempraktekan nyanyian yang pak guru tadi sampaikan ya nanti kalian nyanyi kemudian direkam oleh orang tua kalian kemudian nanti dikirimkan ke pak guru ya terima kasih untuk pelajaran hari ini semoga kita semua selalu diberikan kesehatan tetap jaga protokol kesehatan kemudian sering cuci tangan sering menjaga kebersihan lingkungan pola makan dan kebersihan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh